Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji, kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik GGL induksi pada generator dan transformator. Nah sebelumnya kita lihat dulu yuk, apa sih generator dan transformator itu? Jadi yang namanya generator ini adalah alat. Untuk membangkitkan listrik ya. Listriknya listrik apa? Yaitu listrik arus bolak-balik atau alternating current AC. Nah generator itu bentuknya seperti apa sih? Generator itu bentuknya seperti ini teman kece. Jadi biasanya ya ada magnet, magnetnya itu seperti ini. Ada utara dan ada selatannya. Nah magnet ini kita sebut dia sebagai stator. Kenapa stator? Karena dia itu statis atau tidak bergerak. Nah kemudian disini ada kumparannya. Ada kumparan yang berputar. Kumparan ini kita sebut dia sebagai rotor. Kenapa rotor? Karena rotate atau berputar. Nah nanti dari putaran ya. Nah dari putaran si rotor ini akan tercipta yang namanya GGL induksi. GGL induksinya ini tercipta berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Berapa besarnya GGL induksinya? Besar GGL induksinya bisa kita cari dengan N atau jumlah dilintatnya dikali B, besar medan magnetnya, A, luas dari kumparannya ini, Omega, kecepatan sudutnya, dikali sama set Omega T. Nah ini N, B, A, Omega ini adalah Epsilon Max-nya atau GGL Maximum-nya. Kemudian GGL-nya ini akan berubah sering waktu. Itulah kenapa nama listriknya adalah listrik arus bolak-balik. Nah jadi ini ya. Ini adalah GGL yang dihasilkan oleh generator. Kemudian Transformator. Transformator atau sering kita kenal dengan nama Trafo. Disingkat ya. Jadi Trafo itu apa? Trafo itu adalah alat untuk menaik turunkan tegangan listrik. Nah bentuknya itu seperti ini. Biasanya kalau misalkan Trafonya berupa step up ya, untuk menaikkan tegangan, jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan di tegang primernya. Maka nanti tegangannya akan naik nih dari tegangan primernya kecil ke tegangan primernya besar. Kita buat dengan Trafo step up. Kemudian kalau Trafo step down, ya kebalikannya primernya kumparannya lebih banyak, sekundernya kumparannya lebih. Nah ini disebut dengan Trafo step down. Kalau Trafo step up, V primer lebih kecil daripada V sekunder. Kalau Trafo step down, V primer lebih besar daripada V sekunder. Nah hubungan antara V primer sama V sekunder itu juga sebanding dengan jumlah lilitan primernya dan lilitan sekundernya. Nah kemudian, tidak semua Trafo itu efisien. Jadi kadang-kadang dalam memindahkan energi dari primer ke sekunder ya, dia bisa aja tidak efisien 100%. Jadi ada rugi-rugi dayanya. Nah karena ada rugi-rugi dayanya, maka akan ada efisiensi dari Trafonya. Efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu adalah perbandingan daya di sisi sekunder dibanding sama daya di sisi primer. Biasanya dinyatakan dalam persen, makanya dikali dengan 100%. Nah, biar makin paham, yuk kita coba lihat contoh soalnya. Ceritanya di sini, kumparan generator dengan 100 lilitan dan luas 0,15 meter persegi diputar dengan kecepatan sudut tetap, yaitu 40 radian per sekan. Nah, jika kumparan tersebut bersungguh putar tegak lurus terhadap medan magnet, ya, sumbu putarnya tegak lurus terhadap medan magnet, dan pun derajat ya, tegak lurus. Kalau mungkin sebesar 0,2 tesla, maka besar GGL induksi kumparan generator tersebut adalah berapa? Nah, kita sudah tahu tadi ya, yang namanya GGL induksi pada generator, itu rumusnya adalah N, B, A, Omega, Sin, Omega T. Nah, Omega T ini sama aja dia dengan tetanya, gitu, tetanya atau sudut antara medan magnet sama kumparannya, subuh putarnya. A, tinggal masukin aja angkanya, N-nya berapa? N-nya 100. 100. B-nya berapa? B-nya 0,2 tesla. A-nya 0,15. Omega-nya adalah 40 radian per tk, ya, mungkin 90 derajat, ya, jadi 90 derajat, ya, kenapa? Karena tegak lurus. Jadi, lainnya adalah 100 dikali 0,2, berarti kan 20, ya, 20 dikali 0,15 dikali 40. Berarti ini adalah 120, dikali sin 90, sin 90 itu nilainya adalah 1, B, jawabannya adalah 120 volt. Maka, jawaban tepat adalah B. Itu teman kece. Lalu soal tentang generator, gimana soal tentang transformatornya? Yuk, kita lihat soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar trafo, ya. Kalau kita lihat di sini, lilitan primernya lebih banyak daripada lilitan sekundernya. Artinya, ini adalah trafo step down. Sebuah trafo step down mengubah tegangan 100 volt menjadi 40 volt. Nanti-nanti di sini-nya itu, di primernya itu 100, ya, di primernya 100 volt, di sekundernya 40 volt. Jika kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu yang memiliki spesifikasi 20 volt, 18 volt, dan efisiensi trafo adalah 80%, maka kuat arus yang terukur pada ampermeter dan kumparan primer adalah berapa mili amper. Nah, pertama teman kece, kita harus cari dulu, ya, kita harus cari dulu, si lampunya ini mengkonsumsi daya berapa? Kan daya 18 volt ini ketika dia 120 volt, ya, ketika tegangan 120 volt. Sementara, sekarang tegangannya bukan 120 volt, lain kan, tegangannya adalah 40 volt, gitu. Nah, kan kita tahu yang namanya daya itu, ya, daya itu adalah V kuadrat dibagi sama R. Dan yang namanya lampu, itu R-nya akan selalu sama. Berarti, kita bisa bandingkan V sebanding dengan V kuadrat. Nah, kalau kita mau cari berapa P di sekundernya, ya, maka kita bisa cari dengan bersama A, V1 banding V2 sama dengan V1 kuadrat dibanding V2 kuadrat. V1-nya adalah 18, ya, V2-nya yang mau kita cari. Sama dengan V1-nya adalah 120 kuadrat, ya, tegangan awalnya, dibagi 40 kuadrat. A, dari sini kita bisa dapat berapa nilai dari V2-nya. Tuh, ya, nanti ini bisa kita sederhanakan, nih, teman kece. 120 sama 4 itu bisa kita sederhanakan jadi 3, ya. Kita sederhanakan jadi 3. Jadi, 18 dibagi V2 sama dengan 3 kuadrat, seperti itu. Maka, V2-nya, V2-nya adalah 18 dibagi sama 3 kuadrat, atau 18 dibagi sama 9, jadi 2 kuadrat. Kita dapat, daya di sini adalah 2 kuadrat, seperti itu. Nah, tapi, 2 kuadrat ini bukan daya di primer. Kenapa bukan daya di primer? Karena trafonya tidak efisien 80%. Jadi, daya di primer ini harusnya lebih besar. Ingat tadi, apa itu efisiensi? Efisiensi adalah perbandingan antara daya di sekunder dibanding sama daya di sisi primer. Kita tahu, efisiensi 80% atau 0,8. 0,8 ini adalah perbandingan daya di sekunder, yaitu tomot, ya, dengan daya di primer. Ini adalah yang oke. Berarti, daya di primer adalah 2 dibagi 0,8. Ya, 2 dibagi 0,8 adalah 2,5, ya, 2,5 Watt adalah daya di primer. Nah, terakhir, kita cari deh, berapa arus di primer. Karena yang ditanya di sini adalah arus yang terumpur pada ampermeter. Ampermeternya ada di primer. Jadi, kita tahu kan yang namanya daya, ya, daya di primer, itu adalah tegangan di primer dikali sama arus di primer. Berarti, arus di primer, besarnya adalah daya di primer dibagi tegangan di primer. Daya di primernya berapa? Daya di primernya yang tadi kita sudah cari, yaitu 2,5 Watt dibagi tegangan di primernya adalah 100 Watt. A, hasilnya adalah 0,025 Watt atau sama juga dengan 0,25 Watt. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Begitu, teman kece. Nah, sekarang, biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal yang kita. Jangan lupa tulis jawabanku di komentar, ya. Gimana, teman kece? Gak susah, kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya, biar-biar tersebut. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcinta.id. Download aplikasi Kejar Cinta yang sudah tersedia di Playstore. Kejar Cinta, Kejar Ilmu, Raiji. Terima kasih telah menonton!